Pemirsa Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menutup lokasi parkir Park & Ride Tamrin 10 ditentang oleh pengguna jasa parkir. Penolakan ini dasari karena pengguna jasa parkir akan kesulitan mencari lokasi parkir yang strategis dengan tarif yang murah. Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menutup lokasi parkir Park & Ride Tamrin 10 dan akan menjadikannya sebagai pusat kegiatan kuliner menuai banyak penolakan. Penolakan datang dari pengguna jasa parkir yang biasa memarkirkan kendaraannya di lokasi ini. Pengguna jasa parkir Park & Ride Tamrin 10 meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang kebijakan dengan mempertimbangkan segala aspek. Saya sih kurang setuju ya karena ini dekat sama tempat kerjaan saya terus ini murah karena seharian cuma Rp5.000. Kalau parkir di tempat lain gimana? Kenapa Pak? Parkir di tempat lain sih aman-aman juga cuman ada yang di rumah, ada yang Rp8.000, ada Rp10.000. Rp8.000, Rp9.000. Berarti kita nggak setuju Pak ya? Ya kalau saya kurang setuju. Kalau bisa jangan ditutup. Jangan ditutup Pak ya? Solusinya apa Pak untuk pemerintah Pak? Apa tempat parkir baru atau gimana? Ya pengumpul baru lagi sih. Pengumpul parkiran baru lagi mungkin yang dimonas harganya disesuaikan atau apa gitu. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerangkan jika langkah penutupan diambil guna menekan laju penggunaan kendaraan pribadi dan upaya Pemprov meningkatkan penggunaan transportasi umum. Kita ingin lebih mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Karena itu kita harus mengurangi jumlah pengemudi, ya pengendaraan bermobil dengan cara satu, tarifnya akan dinaikkan. Yang kedua, tempat parkirnya dikurangi. Anda parkir di Tamrin 10, cukup dengan 5.000 rupiah sepanjang hari. Ya siapa yang akan naik kendaraan umum? Semuanya akan pakai, ya lebih rasional kan, naik mobil sendiri 5.000 sehari. Tempat itu akan kita ubah, tidak menjadi tempat parkir, tetapi menjadi tempat pusat kegiatan kuliner. Jadi justru bisa menggerakkan perekonomian, UMKM masuk, kemudian disitu nanti diubah menjadi tempat kuliner. Penutupan ini juga diharapkan mampu menekan tingkat polusi udara Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Saputra, INews melaporkan.